ternyata indonesia masih kalah jauh dari malaysia maksudnya aku ternyata dalam kebersihan ini telur keluar kayak gini di jalan-jalan tuh kayak bersih banget ini kalo di indonesia kayaknya udah punah ya tapi disini tuh kayak banyak banget aku hampir gak pernah liat metik-metik kayak bcq halo pemirsa bertemu lagi bersama saya buru naga apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya baiklah pemirsa di video hari ini saya akan ajak pemirsa semua untuk menonton so ada beberapa video yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa ya berkenaan seorang tiktoker asal indonesia abang ini juga tinggal di malaysia tapi saya tak pastilah beliau ini tinggal di malaysia sebagai pekerja atau hanya sebagai mahasiswa ya maksudnya study di salah satu university di malaysia ini tak pastilah ya jadi ada culture shock yang dia rasa ya sebenarnya di indonesia itu sudah punah katanya dan juga kalo di malaysia ternyata masih digunakan begitu pemirsa nah pasti pemirsa penasaran kan jumlah kita langsung saja nonton videonya ya aku kaget banget ternyata di malaysia itu agak-agak old passion terutama kayak di motor aku kayak ini salah satu kali shock aku lihat ternyata banyak banget malaysia yang pakai kayak ini kalau di Indonesia kayaknya udah punah ya tapi disini tuh kayak banyak banget aku hampir nggak pernah lihat metik-metik kayak BCI dan lain-lain tuh ini kalau di Indonesia ini kayak NMAX dulu ya bukan NMAX apa NMAX yang digunakan ya selalunya orang-orang di malaysia ini menggunakan motor yang yang bermodel manual ya ya kalau di Indonesia disebut motor bebek ya tapi kalau kita lihat ke Indonesia ya itu berbanding kebalik ya bahwa kalau di Indonesia tuh lebih ramai lagi yang menggunakan motor yang bermodel metik ya sementara motor bebeknya udah punah gitu jadi saya juga ingin menjelaskan sebenarnya kalau di Malaysia ini banyak juga kita bisa jumpai motor-motor baik ya motor-motor yang besar-besar tapi memang mungkin abang ini tidak melihat begitu karena saya selalu melihat ya orang Malaysia suka ya dengan mengkoleksi motor-motor baik yang besar-besar begitu yang sisinya tinggi begitu pemirsa jadi mungkin abang ini kurang lagi ya perjalanannya mungkin bisa lagi nih jalan-jalan jauh keliling Malaysia begitu karena biasanya motor metik yang selalu digunakan di Indonesia itu selalu dipakai di kampung di Malaysia ini di kampung ya orang-orang yang sudah berumur orang-orang tua yang menggunakan nah kalau di Malaysia selalu menggunakan motor manual untuk orang-orang yang masih muda begitu karena kan tancap gas-gas-gas gitu kan saya lebih suka sebenarnya kalau motor sikal ataupun motor apa motor atau kereta kalau di Medan ya yang model manual sebab ya nggak capek ya kan nggak capek tangan begitu kan ya itu kembali lagi lah ke pilihan masing-masing oke lanjut ya ternyata Indonesia masih kalah jauh dari Malaysia maksudnya aku tak dalam kebertaian ini telur keluar kayak gini di jalan-jalan tuh kayak bersih banget bahkan orang-orang disana turut merokok berkumpul sana untuk es tray-nya baik-baik, celangan pendek ini aku belinya di tek-tok shop dan cuma Rp 58.000an ini kayak kongki banget dan baterainya juga bagus banget meskipun cuaca KL agak-agak gerah tapi ini enggak panas enggak panas sama sekali dan ini ratanya cuma Rp 58.000an ini kemudian Indonesia you can do barrel jangan buang sampah sembarahan biar kotanya bersih seperti KL ya harus kita akui Kuala Lumpur ya tempat pariwisata atau tempat para pelancong datang itu di Malaysia memang terjaga kebersihannya ya itu kembali lagi kepada mentaliti orang-orang yang datang ya kan dan juga sudah terbiasa karena mungkin para pelancong itu sudah melihat wah sudah mengenal maksudnya bahwa negara Malaysia ini memang sudah terbiasa dengan kebersihan sudah mereka tahu bahwa Malaysia ini memang sudah tidak lagi ya rakyatnya membuang sampah sembarangan ada tapi jarang karena kalau buang sampah sembarangan di sini kena denda ya di saman gara-gara sehelai tisu berapa pemirsa ya 300 atau ada ya tempat-tempat area-area lain yang memang akan kena saman tapi berbeda tuh ya maksudnya harga samannya itu berbeda begitu jadi ya kita bisa ikuti lah bisa kita contoh yang baik itu kita contoh ya ini sebagai teguran saja kepada orang-orang yang suka membuang sampah di sembarang tempat lanjut ya ada satu keluarga yang liburan pertama kali nih ke Malaysia pemirsa wow jadi mereka ini keluarga yang bahagia saya lihat ya tetapi ya pasangan suami istri ini berbeda negara pemirsa ya jadi si istri adalah orang Indonesia dan si suami orang Jepun mereka liburan ke Malaysia membawa dua orang anaknya jadi kita akan lihat dan nonton bersama ya kita akan dengar tanggapan mereka mengenai negara Malaysia truly Asia ini jom yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe like dan juga komen wow ini bukan hal yang mudah ya tripling bawa anak kecil emangnya kalau jalan-jalan itu kulinernya itu yang paling penting betul yeay guys kita udah sampe di tea tower jangan lupa di subscribe ya pemirsa dan jangan lupa juga subscribe channel saya oke mari kita dengar anggapan satu family ini mengenai negara Malaysia suara g partici mix setengah setelah selesai istirahat tadi kita istirahat selama selalu lebih 2 jam ya kan hanh dengan yang j段ekan ber basket ya jadi sekarang kita udah rapi-rapi kembali dengan dibaju Ini black and white ya. Jadi kita sekarang pengen keluar. Pengen kemana, Caggy? Ke Petronas Twin Tower. Nah, itu. Sebenarnya dekat banget dari sini. Ya, tapi kalau misalnya jalan kaki juga lebih dari 15 menit ya? Iya, kurang lebih. Sekarang 5 jam sudah ditunjukkan. Sekarang ada waktu 20 jam. Jadi, kita lihat punggung seperti ini. Dan kita lihat punggung juga. Ya, betul banget. Oke, guys. Let's go! Let's go! Jump, jump, jump. Let's go! Dija anaknya. Mari kita ikuti perjalanan satu keluarga ini. Ya, liburan ke Malaysia. Semakin ramai ya orang dari luar negara itu mengunjungi negara Malaysia ini. Yeay, guys. Kita sudah sampai di City Tower. Wah, ini aku pertama kali lihat waktu SD gitu kan. Di buku sekolah. Sekarang bisa lihat langsung. Ya ampun. Akhirnya. Sangat tinggi banget. Ya, tinggi banget. Kayaknya malam lebih bagus kali ya. Iya. Iya. Ini aku yang datang di di punggung juga. Jadi, orang-orang yang menemukan. Kamu jam- disagree banget banget sih. Iya. Iya, Bobo. Jiong juga kayaknya Bobo ya, kayak Jiong. Jiong mau santai, geng. Gak apa-apa, mau apa-apanya ya. Santai-santai aja ya. Geng, sikut. Keling-keling. Let's go, let's go. Jiong. Wow, kalau siang saja pun udah ramai para turis datang ya. Memang wajib untuk memijakkan kakak di sini. Aku gak lihat ada yang jual gorengan gitu ya. Kalau misalnya banyak orang kayak gini, di kerumuran kayak gini, Ini kan pasti ada om-om, abang-abang yang jualan gitu kan. Iya, kalau di Indonesia biasanya ada kaki lima. Iya, kaki lima, disini gak ada sih, jadi gak usah jajan. Mungkin gara-gara itu sih, gara-gara sampah-sampah. Kalau ada yang jual gorengan, pasti ada bekasnya. Plastik-plastiknya ya. Kurungnya juga mau ikut di sini. Makan di sini, kurung. Makan di sini. Ding, ding, ding. Wow, ding, kan? Lagi bobo, gengs. Anter loh, enak tuya. Lancer juga bagus banget, kayak menari-nari gitu. Pihakannya nama ya. Kalau malam lagi cantik, kak. Kalau malam lagi cantik, kak. Amor ya? Surya KELCC-rago, yungan dengkabah. Ah, tapi... ...mengga... ...nemu keketenya jadi jual goreng. Iya. Terus udaranya juga... Itu seger ya, lumayan seger ya. Hmm. Ini adalah hal-hal yang paling terlihat. Ini adalah hal-hal yang paling terlihat. Hmm. Oke, kita keliling-keliling lagi yuk. Iya. Karena ujung tahun biasanya ya. Sekarang ini di Malaysia memang cuacanya agak dingin ya. Maksudnya bukan turun salju ya, Pak Mirsa. Tapi mendung, hujan, begitu. Kayak hari ini aja, satu harian hujan, Pak Mirsa. Ya. Tapi apapun itu pasti mereka nikmati ya. Suasana di Malaysia. Wow. Oh, malam lagi cantik. Jadi memang sangat direkomend untuk datang juga. Tapi tak terlalu ramai ya, Pak Mirsa ya. Biasanya, oh my god. Ramai sekali. Dari penjuru dunia. Oke, tadi kita udah keliling-keliling. Ken, udaranya segar banget. Kemandangannya juga bagus ya. Ada air majur. Iya, betul. Dan sekarang kita udah mulai kelapkan, geng. Karena tadi kan kita makan jam sebelasnya. Jam sebelas, ya. Ini jam setengah enam belum makan. Jadi, kita mau makan, geng. Kita makan dulu sampai menjadi gelap. Baru kita ke sini lagi. Mau makan apa, Cik? Coba kita keliling-keliling Pak Cik dulu. Oke. Let's go. Baru perasan lho, sayang. Suaminya kan orang Jepang. Tapi Paseh ya, bahasa Indonesia. Kayaknya tadi orang-orang tuh pada foto disitu. Kayaknya kita salah spot deh, geng. Kita kan tadi fotonya disitu. Coba lagi, coba lagi. Nah, disini nih harusnya kita foto-foto. Astaga. Bagaimana? Bagaimana? Gak apa-apa. Foto lagi, ya kan? Kamera sendiri, ya kan? Dinikmati aja. Wow. Eh, ini yang paling penting ini ya. Pergi ke satu negara itu harus kita kuliner. Kita nikmati makanan yang sangat populer. Dah. Kita berikutnya, ada banyak kalbanya yang kamu lakukan. Sebenarnya... Sampai menemukan Malaysia Indian Food? Sebab itu, ada yang memessang teman. Sebenarnya memessang teman-tang makan. Sebenarnya, 5分 sekitar. Asi, yani, dan kesini. Jadi, saya nak pergi ke sana. Jadi, tidak jauh. Ini sungguh. Anda lakukan sepulieu sepuluh. Saya rasa lebih 힘� ada. Tapi, sedang-tang akan ke sana, Jadi, kalau tidak ada jalan saja, jangan lakukan lagi. Fati-fati! Jangan lakukan! Jangan lakukan! Jangan lakukan! Jalan seperti ini. Di truk, di truk. Mereka makan. Jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Kita sudah ke Malaysia. Kita sudah ke Malaysia. Jangan lakukan! Jangan lakukan! Sudah buar konsentrasinya. Lihat es kelapa. Jangan lakukan! Ini capek ya. Ini sangat. Jangan lakukan santui. Jangan lakukan pake stroller. Ternyata, anting juga. Aku kira dia akan nangis-nangis. Awalnya nangis-nangis sih. Tapi semakin kesini semakin... Kayaknya semakin nyaman dia. Pintar yang dipintar! Anaknya menikmati udara segar di Malaysia. Tidak ada polusi. Tidak ada pencemaran udara. Nah, begitu. Akhirnya, udah sampai. Udah sampai, Gangs. Nasi Kandar. Oh, Nasi Kandar. Coba, Kak. Nasi lemak gitu ya. Tidak ada. lain-lain lain-lain coba tanya deh beda-beda-beda kita coba pertama kali nih nasi kandar gimana rapinya penaharan restoran nasi kandar peli takut 4 jam oh, masinnya ini ohhh dan sepertinya masyarakat seperti franchise jadi rugi kalau datang ke Malaysia tidak menikmati makanan yang sangat dikenal di Malaysia ini jangan kita datang ke negara orang tapi kita makan makanan kita sendiri ya macam-macam disini menunya banyak banget pilihannya, jadi bingung makanan ke mana tanya aja kali ya ke masnya iya, tanya aja mana yang ini kan kalau pesan dengan juyum balik orang Indonesia oh iya Indonesia tadi kita nanya-nanya terus ke mas tapi ya, senyumnya ya iya, pantesan nyambung gitu, ngomong sama Caggy nyambung iya, iya iya, iya iya, iya kalau orang Indonesia orang orang Malaysia kadang-kadang kita ngerti sama Melayu ya tapi kan tadi Caggy kita ketemu juga kan aku beri orang sini apakah bahasa Melayu Caggy ngerti gak? iya, tiga bulu persen lah? iya, iya, iya mungkin, sebelumnya mila-milanya yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini di sini sedikit jika kita maka beda martabak ya? hmmm tei Tidak. Seger. Yes. Wah. Jalan banget. Seger. Wah, saya sempat. Kalau jalan-jalan itu kuliner-nya itu yang paling penting. Betul. Jangan niler ya. Baca tadi captionnya ya. Mereka boleh. Terima kasih. Dalam minuman juga bisa bersatu. Terima kasih. Teh tarik es. Nasi biryani. Biryani. Kita nggak bisa nunggu-nunggu lama-lama ya, soalnya lapar banget, gengs. Jadi Sabtu-sabtu ya. Kisian. Wow. Yang singgung jangan. Ini. Rambunnya gurih. Tapi pasti rambunnya yang baik. Dan ada bumbunya gurih. Arab-sail manna. Yes. Mee. Mee goreng originalnya. Wow. Wow. Mee goreng mama ini. Wow. Aku makan dulu ya. Silahkan. Aku makan dulu. Di punggung limau. Pedas. Pedas ya? Tapi pedasnya nggak kepedasan pas. Terus jeruknya diperas. Terus gurinya dalam banget. Oh iya? Diperas terus dicampur gitu. Baru terangkan perasannya. Rasanya kayak gimana Caggy? Unik. Unik ya? Kuah pedas. Pedas ini ada tapi sudah nggak lama-lama kan? Oh karena banyak bawang merahnya Caggy. Caggy style ini juga. Selamat kah. Enak, enak, enak. Enak banget. Enak. Enak. Dalamnya ada rasa kari Caggy. Oh iya. Pantasan kayak aku. Ini rasanya pertama kali makan mie goreng kayak gini rasanya. Mee goreng yang rasa kari tapi yang gurinya, kaldosomnya sudah meresat ke dalam mie. Rasanya kayak seperti itu. Terus kayak bawang. Banyak banget bawang aja. Jadi semakin enak. Oh. Bidak. Kalau ini. Ini rasa yang mama aku suka. Yang tidak begitu asin. Tapi ada rasanya. Rasa unik. Tapi kalau ini. Cocok sama rada Caggy. Iya. Ada rasa kari. Terus ada bawang putih juga ada. Bawang merah itu. Bawang merah. Enak banget. Ada. Wawang merah. Aduh. Cobaan betul lah kalau tengok. Akhirnya dapat, kore. Kawai yang aku pengen nyoba-nyoba di Malaysia. Kore ini kayak begitu. kare di taro-toro ini, jadi sangat suka seperti cica ini poternan pakai tangannya seperti itu cokel cokel siap, siap, siap rasa gorengnya jadi enak, pas ya kalau yang hijau hijau rasa apa sih? penasaran untuk sayur, dari sayur dari apa? aku paling suka yang ini yang hijau ini lebih rasanya kayak asam dan lebih kayak yoghurt unik kan? makanan-makanan di Malaysia sejak pada emak gangan mas tapi, bap untuk makan ialah karena kita juga tapi, bap untuk dan 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 bap untuk kita pesan apa, gang? ini apa? roti tisu? apa ini? ini coklatnya ini oh pancung wah yang menolak ya kerenci banget kereok banyak anak lakam biasanya kereok yang penting kereoknya makanan favorit pereok Kita cocol di. Kayaknya ini susu kental manis deh. Suaminya pasir banget ya. Masa ikutnya. Tapi, roti sendiri kayaknya agak manis. Akan begitu aja bunda. Manis banget guys. Enak, enak. Selamat makan. Tandori chicken. Wow. Sedang. Banyak sekali aneka pilihan makanan di Malaysia. Happy ya kalau kita jumpa dengan satu negara kita. Minyak banget geng. Wow udah gelap ya. Udah gelap. Pasti udah nyala lampu ya. Ayo kita lihat. Udah mulai nyala tuh. Malam lagi meriah ya kan. Oke. Mari kita ikuti mereka perjalanan di malam hari. Wow. Semakin ramai. Single. Tahan ya. Tahan ya single ya. Tahan ya. Udah apalah. Suami istri kan. Hmm. 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 Kita harus merekam dan. Membuat. Membuat. Kita dari ambil banyak potonya, Gangs. Iya. Iya, betul. Dan juga orang-orang juga tidak banyak, kan? Iya. Bagus ya, driver-gripnya. Kalau tepat di sini, nggak kelihatan. Nggak tertangkap kamera seutumnya. Pokoknya sangat cantik, tapi kalau ini sudah menang, kita harus kembali. Untung kita ketemu... Supir Grab baik hati ya. Tapi tadi pagi kita ketemunya yang baik hati semua ya. Kayak santun. Terus sopan banget. Ngejelasin semua-semua tentang Malaysia ke kita ya. Iya, iya. Jadi tadi yang restoran India juga kita tapan rekomen. Tadi supir kan? Iya, iya. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Udah capek ya, udah penat ya kan. Dari pagi... Sampai walaupun mereka udah istirahat. Namanya juga anak-anak ya. Bukan semua bisa... Malam-malam tuh keluyuran nggak semua. Lihat betapa cantiknya, betapa indahnya. Siapa yang tidak teringin untuk datang ke negara Malaysia yang truly Asia ini? Guys, akhirnya kita sampai rumah. Alhamdulillah. Ya Allah, benar-benar ini pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan sampai tua. Sejertai, hanya mengunggungnya. Sejertai, aku pemecat ke depan 2-3 tahun jokum-lamanya. Yelipere, aku jokum-lamanya yang kisah. Ayo, benar-benar, lihat. Siapa yang MAN-lamanya. Katanya, aku mau���gardik. Aku patah dengan anak-anak하고 pengalaman-anakya. Aku tahu bukan apa. Tapi aku sudah sangat mudahnya itu. Aku harus berpart. Aku harus berpart. Aku mungkin, keluarga sekarang ini sangat berpart. lebih banyak yang lebih banyak, tapi kalau kita berpikir, kita juga tidak bisa berbicara untuk berbicara. Karena kita berbicara, kita berbicara yang lebih banyak, jadi kita harus berbicara dengan orang yang baik. Jadi, kita berbicara bersama, hari ini kita berbicara lagi. Berbicara! 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 Terima kasih, Kutin. Kegiatan hari ini. Macam yang saya katakan ya Pemirsa, traveling membawa anak kecil itu bukan hal yang mudah. Pasti banyak sangat cabarannya. Karena mereka itu ya, anak kecil itu kan biasanya mudah merasakan capek, lelah dibandingkan dengan kita. Ibarat kalau kita itu membawa orang dua dan juga anak-anak itu sama. Mereka tidak tidak tahan untuk berjalan jauh begitu. Dibandingkan dengan kita yang masih umur ya separuh-separuh matang lah begitu. Ya kan? Jadi di sini ya poinnya yang saya lihat Malaysia itu memang terkenal dengan kebersihan. Selalunya turis dari luar negara itu datang ke Malaysia pasti sangat menyanjung kebersihan di negara Malaysia ini. Ya kembali lagi kita menilai mentaliti rakyatnya dan juga kerajaan yang memang sangat tegas ya untuk membuat peraturan tentang kebersihan. Dan lagi ya Pemirsa, apa yang saya dengar kan tadi yang di last ya video last. Mereka itu dihantar oleh driver grab ya. Jadi driver grabnya ini mengantarkan tempat yang memang spot untuk ambil gambar yang cantik-cantik gitu. Jadi di sini bukan hanya kerajaan saja yang mengambil ahli atau berperan untuk menarik perhatian para turis dari luar negara. Ya bukan hanya kerajaan ataupun ya para-para owner macam mall, tempat-tempat wisata begitu. Bukan hanya mereka saja yang berperan untuk menjaga kelestarian ataupun membangun tempat wisata agar para turis tahu dan datang ke Malaysia. Bahkan orang lokal dan juga driver grabnya juga mengambil ahli atau berperan untuk memperkenalkan di sini loh spot yang cantik jika kalian ingin mengambil foto atau ambil gambar begitu. Jadi di sini kita lihat bahwa seluruh rakyat Malaysia memang menjaga negaranya dari skamer ataupun kejahatan-kejahatan yang akan merugikan negaranya sendiri. Mereka menjaga ketenteraman para turis yang datang ke negara mereka. Istilahnya mereka itu adalah tuan rumah ya. Orang Malaysia adalah tuan rumah. So mereka menjaga tetamu mereka agar selesa di rumah mereka. Betul tak betul. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini cukup sangat bermanfaat sekali video ini agar bisa kita ikuti ya. Seperti video yang pertama tadi ya kemon orang Indonesia ya kita harus selesai kan kebersihan kita. Kasian Pandarawa ya. Selalu membersihkan sungai-sungai yang selalu berlimpangan sampah-sampah yang telah dibuang oleh masyarakat setempat. Ayo Indonesia pasti bisa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.